Halo, Komisioner Komnas HAM, Komisioner Komnas Perempuan, Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan. Jangan tidur saja kalau sudah kenyang. Wake up, adik. Hakim sudah memutuskan tidak ada kekerasan seksual, tidak ada pelecan seksual. Anda mengatakan ada, bahkan Ketua Komnas Perempuan ini mengatakan bahwa terbukti almarhum Yusua Utabarat melakukan kekerasan seksual. Ini loh, Ketua Komnas Perempuan si Bego mengatakan bahwa Yusua terbukti melakukan kekerasan seksual. Belum lagi wakilnya ini, para komisioner mereka. Mereka membuat podcast, mereka membuat Zoom meeting tanpa rasa malu. Sekarang mari, buktikan suara kalian, bersuara lah kalian. Hakim sudah mengatakan tidak ada kekerasan seksual, tidak ada pelecan seksual. Oi, Komnas, bangun kalian. Jangan gara-gara kenyang terus tidur melulu. Apakah kalian semua kena penyakit gula, diabetes? Wake up, buddy. Tunjukkan wajah kalian. Kalian itu penyebar hoak. Penyebar hoak lembaga yang digaji oleh rakyat. Tapi komisionernya menyebarkan hoak kemana-mana. Brutal kalian. Buat yang selalu membela-bela Yusua itu, satu saya mau ingatkan dulu. Yusua itu bukan JC ya. Tahu kenapa? Karena Yusua itu baru dia mengakui perbuatannya setelah dia tertangkap. Jadi dia melakukan kejahatan. Dia bukan, dia bukan, apa namanya, whistleblower. Bukan, kalau whistleblower itu biasanya mereka itu datang ke JPU dan akan mengajak JPU atau ditawarkan JPU untuk membongkar sebuah kejahatan. Jadi jangan lupa kalian, Joshua itu penjahat yang ketangkap. Maling ayam lah gitu, contohnya. Jadi ingin didamaikan, caranya mendamaikan bagaimana? Ya dibayarlah ayamnya kembali gitu. Terus ya disogoklah polisinya atau bagaimana. Maksudnya di sini, perbedaannya antara justice kolaborator itu yang sebenarnya, Kalau justice kolaborator itu biasanya ditawarkan oleh JPU. LPSK itu pekerjaannya bukan menawarkan justice kolaborator. Kalau justice kolaborator itu langsung datang dari tim JPU. Jaksa penuntut umum. Jadi disini terbalik, kalau semua maling mengaku, ya penjara penuh. Eliezer itu penjahat. Richard Eliezer itu, anak kecil, gak kuat di penjara, gak tahan di penjara, akhirnya bernyanyi. Itu kan ketahuan kan? Satu setengah tahun. Dia dapat satu setengah tahun. Dia begini, dia begitu, dia begitu. Tapi kan aslinya kan dia banyak bohong. Bohongnya lebih banyak dari yang lain-lain malah. Karena gak ada yang menyanggak. Jadi percaya terus. Dia itu penjahat yang tertangkap basah. Bukan seorang whistleblower, bukan seorang yang ingin membuka sebuah masalah, terus melapor ke polisi, atau melapor ke penuntut umum, ke penuntut, dan menjadi kasus. Bukan, bukan. Berbulan-bulan sampai sebulan, baru dia mengaku apa. Karena dia gak suka makan serundeng. Dia gak suka makan orek di penjara. Dia bilang, orang-orang lain, Mak, katanya. Ibunya itu bercerita dia. Orang-orang lain, Mak, enak makan-makan, Mak, katanya. Seandainya CCTV terbuka kelihatan itu. Karena dia memang sudah berencana. Dari depannya sudah berencana. Yang mengajak Joshua itu, ke durian tiga itu, terlihat di CCTV itu, ya, Eliezer, C. Eliezer yang mengajak Joshua. Di video semuanya lah ada itu. Jejak digital itu gak bisa hilang. Ya. Jangan pura-pura menjadi jesek. Enggak. Ronita Lepesi, Richard Eliezer itu bukan kami, bukan saya, bukan. Dia itu anak kecil yang melakukan kejahatan dan ketakutan. Tidak mau masuk penjara. Tidak mau ingin tinggal di penjara. Akhirnya dia menggonggong seperti anjing dan bernyanyi. Kalau sebenarnya, orang yang membuka kasus ini, yang membongkar kasus ini, adalah tantenya Joshua. Borusi menjuntak itu. Dia itu, ya, mengunggah videonya dia ke Facebook, bagaimana polisi, siapa namanya, Hendra Kurniawan, yang suka-sukanya pakai sepatu, lupa basa-basi, masuk ke rumah orang lagi berduka. Kami lawan kalian orang-orang seperti itu. Kami orang Batak gak mau kalian. Begitukan. Persatuan kami orang Batak itu kuat. Cuman, yang menjadi masalahnya itu sekarang, banyak sekali orang-orang yang mempergunakan kesempatan. Contohnya seperti, kamu melihat tetangga itu ya, tetanggamu itu rumahnya kebakaran. Atau orang tabrakan gitu ya. Terus, dia tabrakan, kamu tahu, orang yang, seorang si Irma itu apa yang dia lakukan. Mengambil dompetnya, orang yang tabrakan. Tahu, orang rumah tetangga kebakaran, dia malah nyolong itu dari tetangga itu. Itulah yang Irma lakukan. Dia bukannya, membela si Joshua, bukan. Malah dia membela Richard Eliezer. Karena dia YouTuber. Dia itu jualan dia. Kita tahu siapa si Irma. Ini memang belum bisa dibuktikan di pengadilan, tetapi dana-dana waktu tragedi Sampang itu, orang Madura, Kalimantan, jadi kemana kan uangnya? Ayo. Nah, itulah pertanyaan saya itu. Jadi orang-orang seperti Richard Eliezer itu, dia bukan Jayce dia, bukan. Dia itu seorang penjahat, ketakutan, tidak mau tinggal di penjara, akhirnya, dia menggonggong, mengjigit teman-teman, sekomplotan dia. Itu kan komplotan itu. Richard Eliezer itu beruntung dia, wajahnya ganteng. Cewek-cewek banyak suka sama dia, emak-emak banyak yang bermimpi tentang dia. Dikatakan jujur, dikatakan itu. Padahal kalau kita buka semua videonya, dia berbohong. Buat teman-teman di Indonesia itu, ingat ini, ada orang bulat bilang, when you tell the truth, they call you a liar. When you not agree with their opinion, with what they're saying, they call you a hater. Artinya itu, kalau ketika kita itu berbicara jujur itu, kita itu disebut pembohong. Dan ketika tidak mengikuti kemauan mereka, kita akan dibilang hater. Saya terserahlah. Saya sudah tujuh bulan, saya memperhatikan kasus ini. Saya perhatikan, banyak yang timpang. Richard Eliezer itu, menipu kita semuanya. Tujuh bulan saya tunggu. Saya tidak mau langsung, meloncat-loncat, saya bilang begini, bilang begitu. Enggak. Terima kasih yang banyak semuanya. Jadi buat kalian-kalian itu, yang tidak menonton, biasakan itu, pulsa, menonton video sampai habis. Subscribe, share, dan like. Jangan numpang wifi di Indomart. Kepotong-kepotong lah yang kamu tonton. Jadi kamu tidak tahu semuanya. Serius ini. Jangan jadi orang bodoh. Richard Eliezer itu penjahat. Jadi kamu juga, Irma Huta Barat, shut the fuck up. Narasi-narasi itu menjadi merusak buat bangsa Indonesia. Karena kamu itu parti durian kamu. Aduh, Ibu Joshua, ngapain kamu? Mau itu dengan orang-orang seperti dia yang mencari untung itu. Sudah saya bilang itu. Dia itu seperti orang melihat kamu, rumahmu kebakaran, terus dia itu bukan yang menolong, bukan. Malah ngerampok rumahmu. Itu yang dia lakukan di situ. Ingat itu. Kalau kamu tabrakan, kamu jatuh, pingsan itu, bukannya nolong kamu menganggak rumah sakit. Bukan. Malah dompetmu diambil sama dia, sama motormu diambil. Itulah yang terjadi dengan Irma Huta Barat. Orang-orang seperti dia itu saya nggak percaya sama dia. Saya tik, sedikit, nggak. SJW, Social Justice Warrior, full of shit. Oke? Buat teman-teman, tolong di like dan share video ini. Nanti kita sambung lagi ke depan. Kalau ada yang punya ide, ada punya yang apa namanya, sesuatu yang menarik, silahkan kontak saya. Terima kasih. Saya dari Jahat Multiverse, Jason Huta Galung, mengucapkan, mari berpikir bersama. Terima kasih banyak-banyak. Please share at me and all the best. Dan buat Pak Profesor dari Luruskan, terima kasih telah membuka mata kami. terima kasih telah menonton. Terima kasih. selamat menikmati